Ya untuk mengetahui situasi terbaru di Iran dan juga bagaimana eskalasi antara Iran dan Israel disana Kita sudah tersambung dengan Ebrahim Zargar, warga Teheran yang juga dosen filsafat sekolah tinggi Al-Hadi di KOM Iran Selamat malam Pak Ebrahim Assalamualaikum, disini belum malam Oke baik, ya waktu Indonesia berarti Assalamualaikum, dan kemudian sudah bergabung juga pengamat timur tengah atau hukum internasional Dina Sulaiman Selamat malam Bu Dina Selamat malam Bu Dina mungkin masih di mute ya, boleh diambil Baik, ya selamat malam Mas David Selamat malam, terima kasih sudah bergabung Saya ke Pak Ebrahim dulu, Pak Ebrahim bagaimana kondisi terkini di kota Teheran pasnya serangan balasan Israel terhadap Iran Terima kasih sudah bergabung Terima kasih sudah bergabung Mereka cukup yang di Forget Nih Scholars Terima kasih sudah bergabung Terima kasih sudah bergabung 對不對 Terima kasih sudah bergabung hover Terima kasih sudah bergabung Terima kasih sudah bergabung Kean besar, sampaih kean trois Sem medal Sem sports TWO Dan saya di Teheran sekarang di organisasi Haji Iran Saya punya pertemuan di sini, saya sekarang di Teheran Dekat jalan Azadi, paling penting jalan di kota Teheran Tapi sama sekali tidak ada hal khas di Teheran Jadi bahkan dari pemerintah pun tidak ada peringatan untuk warga waspada Begitu tidak ada ya? Sama sekali tidak ada Baik, baik Hanya untuk konfirmasi saja Jadi yang kemarin atau Jumat tadi pagi kemudian ada serangan Disebut ada serangan itu dari Israel menyerang dengan menggunakan drone begitu ya? Itu bukan drone Apa yang terjadi? Ini juga terjadi sebelum beberapa, sebelum 1-2 tahun yang lalu Karena Israel menerangkan sebagai warga Iran Yang Amerika ekstremis Ini sangat menarik Orang ekstremis, muslim ekstremis seperti ISIS Amerika langsung berkerja sama Israel Menerangkan sebagai Amerika ke tempat tempat di Iran Selama 10 tahun yang lalu Mereka sudah membuat beberapa orang orang di Iran Ahli fizik, fizika khususnya Mereka sahib oleh Israel Oleh karena itu, sekarang saya kira bahwa Israel sama sekali tidak berani Menerangkan, Iran langsung dari Tanahnya, dari Palestina Oleh karena ini, menerangkan beberapa terorisme mungkin ke Iran Agar menerangkan, sesuatu yang dinamakan sebagai balasan Untuk masyarakat Israel Menerangkan bahwa, oh, kami sudah balas Karena, escalating masalah Itu sangat berbahaya Ketika Amerika serikat menerangkan kepada Israel Bahwa, don't do Jangan melakukannya terhadap Iran Ini, sebabnya bahwa Amerika yakin bahwa Ketika Iran menerangkan rudal yang sangat lama Rudal yang sangat lama Ketika dan teknologi niya itu sangat lama Menerangkan Israel Amerika, Inggris, Prancis, Jordan Beberapa negara yang lain Dengan sistem intelligence niya Dengan pertahanan udara niya Menerangkan Israel Terhadap 300 drone Dengan rudal yang sangat Teknologi niya, sangat lama Mereka tahu bahwa Ketika Iran menerang dengan teknologi niya Yang baru Seperti rudal hypersonic Sama sikali Pasawat Amerika, Inggris, Prancis, Israel Iron Dam Arrow Sama sikali Bisa melakukannya apa apa Oleh karena ini Masalahan yang Israel Amerika menerangkan Amerika Mereka Mereka Jangan melakukannya apa Yang membuat Pemirintah Iran Mera Dan saya sebagai warga Iran Dan juga ahli politik di Iran Belum yakin Apakah Iran akan membalas Atau karena Itu sama sekali tidak berbahaya Iran tidak akan membalas Ini apa yang Belum jelas di Iran Oke baik Jadi masih belum jelas sebenarnya Apa serangan dari Apakah itu memang serangan dari Israel atau bukan Baik saya langsung ke Bunina Bunina memang tadi dikatakan bahwa Amerika kemudian mendorong Israel untuk tidak melakukan serangan balasan yang 300 turun kemarin Bagaimana Anda memaknai apa yang Amerika katakan ini Ya baik terima kasih Betul sekali bahkan sebenarnya sejak awal Sejak di awal-awal bulan Oktober November itu Amerika berkali-kali mengatakan tidak ingin ada front perang baru Tidak ingin perang ini meluas menjadi perang regional Karena dampaknya akan sangat buruk bagi semua pihak Bahkan juga kita juga dipastikan akan mendapatkan dampak buruk Jika perang ini berlanjut Atau meluas ya menjadi perang regional Karena itu memang Amerika berkali-kali meminta agar Israel tidak melakukan serangan balasan Tetapi ini tidak konsisten dengan sikap Amerika yang lain Yang secara bersamaan itu tetap menyuplai senjata Tetap memberikan dukungan diplomatik di PBB Dan memberikan dana hibah tahunan yang rutin itu ya kepada Israel Sehingga saya pikir Amerika Serikat disini tidak konsisten ya Atau tidak melakukan sikap yang sejalan Antara kepentingan apa sih sebenarnya yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat Ingin menghalangi perang regional Demi keselamatan semua pihak negara-negara lain Atau tetap mempertahankan Israel Nah ini pilihan yang saya pikir kita terus menyesalkan Kenapa kok Amerika Serikat terus memberikan dukungan tanpa syarat kepada Israel Terutama hari ini atau kemarin sudah ada veto lagi itu Dari Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB Tapi kalau Anda melihat dari artinya semua pergerakan di geopolitik ini Lalu kemudian eskalasi di antara Iran dan Israel seperti ini Apakah ada kemungkinan akan kemudian menjadi membesar begitu? Ya bolanya ada di Israel ya Jadi kan ini berawal dari bom Israel terhadap konsulat Iran di Damascus Dan kemudian Iran memberikan serangan balasan Dan yang hari ini terjadi Sebenarnya memang di awal-awal di pagi hari itu Saya ikutin berita di media masa internasional Juga diberitakan di Indonesia itu sudah ada serangan dari Israel Tapi kan kemudian kalau kita cek berita dari media Iran Atau yang berafiliasi dengan Iran atau mendukung Iran Misalnya media Libanon misalnya atau media Yaman Itu yang disebutkan adalah ada tiga drone Quadcopter tepatnya yang ditembakkan dari dalam Iran sendiri Dan itu kemudian memicu sistem pertahanan udara Iran Sehingga muncul ledakan Nah sekarang pertanyaannya siapa ini yang melakukan gitu kan Kemungkinan adalah sel-sel tidur teroris yang memang ada di dalam Iran Nah saya pikir ini kita perlu menunggu gitu ya Mudah-mudahan tentu Israel tetap Bukan tetap Mudah-mudahan Israel mau bersikap rasional Artinya kalau dia melakukan serangan Betul-betul serangan dari Israel Israel itu kan akan menyeret negara-negara lain ke dalam perang regional Kenapa? Karena kalau mau menyeret dari Israel Berarti kan melewati negara-negara lain ya Melewati Jordan, melewati Irak, atau melewati Saudi Baru sampai ke Iran kan seperti itu Nah artinya negara-negara itu terlibat dalam peperangan Dan kemudian juga tidak mungkin Israel itu menyerang sendirian Pasti harus di backup oleh Amerika Serikat Nah ini artinya juga menyeret negara-negara lain Yang tanahnya itu ditempati pangkalan militer Amerika Serikat Kita bicara soal Kuwait, Bahrain, Qatar, Turki Dan Iran juga sudah menyatakan Kalau sampai Amerika Serikat terlibat dalam perang ini Maka target-target yang ada di negara sekitar itu Akan diserang juga oleh Iran Nah artinya semuanya akan ikut terlibat gitu ya Kita akan bicara juga soal Selat Hormuz Iran juga punya kekuatan di sana Itu salah satu kartu yang dipakai oleh Iran juga ya Memblokir Selat Hormuz itu 27% minyak Konsumsi minyak dunia lewat sana Kita bisa bayangkan apa yang terjadi di Indonesia Karena kita negara importer BBM ya kan Nah artinya kita berharap Israel tidak melakukan apapun lagi Dan harapan yang terbesar tentu berhenti melakukan genosida di Gaza Baik, saya kembali ke Pak Ibrahim Pak Ibrahim, bagaimana dengan respon warga Iran Apakah seluruhnya solid untuk dalam artian ketika nanti Jika Israel menyerang kemudian ya kita perang sama-sama semua Atau di dalam negara sendiri itu ada terjadi perpecahan Mungkin ada yang gak pengen ini terjadi perang Tapi ada yang tetap mendukung begitu Dengan secara umum Partai-partai resmi di Iran Semua niya mendukung Selatan Iran terhadap Israel Semua niya Semua Tidak ada partai yang protes Karena konflikti antara Iran dan Israel Itu masalah yang sanat dalam Mulai sebelum refilusi Islam di Iran Iran punyasa di diktator Bermama Shah Di dukung Israel Di dukung Amerika Serikat Masyarakat Iran Sudah menanti System kerajaan Dengan system demokratis Yang islami Selanjutnya 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 Karena Amerika menanti Selanjutnya 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 di Isfahan dari Isfahan ke natin tempat sanat penting untuk sistem nuklil Iran itu lebih jauh dari 750 km dari Isfahan ke natin apakah yang terjadi itu di Isfahan bukan di natin apakah yang terjadi itu men buat sebagian masyarakat Iran menjadi lebih semanat untuk mengerang Israe karena sebagian masyarakat Iran Amerika mengerang Israe dan berapa kari menitakan ke padah pemerintah Iran agar menutuskan sebagian tentara Iran langsung ke Israe karena masalah politik internasional Iran belum punya alasan belum mempun masuk ke konflik yang lebih kuat sama Israe oleh karena itu sampai ini dengan secara umum masyarakat mendukung pemerintah Iran baik bagaimana dengan keberpihakan Amerika kepada Israel tapi kemudian yang tadi Anda katakan juga bahwa sekarang pun Amerika mengatakan jangan menyerang begitu keberpihakan ini Anda melihatnya seperti apa tersebut saya kira dari hari minggu ini beberapa masalah dalam issue politik sudah berubah sebelumnya sebagian negara Amerika memikirkan kalau Amerika membeli sistem pertahanan udara dari Israeel seperti iron dam iran sama sekalitida bisa menang membeli oleh karena itu iran tidak man yang Israeel denang rudal balistik yang dari iran selama lima bilas menit akan masuk ke Israeel bahkan pada malam minu iran sudah men krimkan drone drone yang dari iran berangkat ke Israeel perlu lima jam untuk sampai Israeel kenapa karena iran mengatakan kepadah Israeel Amerika Prancis Ingres Jordan Arab Saudi semua saya akan menyerang Israeel kalau membandu Amerika ini waktu ini semua sistem pertahanan Amerika pun di Timur Prancis pun Inggris pun Israel pun sudah siasya semuanya tidak hanya apa yang Israel pun kapal Amerika yang sudah ada dekat Israel dari Inggris juga semuanya memakan sistem pertahanan udaranya agar membantu Israel dan Amerika yakin bahwa sama sekali tidak akan ada rudal di dunia ini bisa lewat sistem pertahanan tersebut Iran menurakan rudal yang sanat biasa yang dibuat dengan teknologi lama yang teknologi yang untuk lima belas tahun yang lalu dan itu bisa lewat oleh karena ini Amerika pertamanya pertamanya negara yang paham adanya pertamanya negara yang paham yang kalau konflik ini akan menjali lebih keras bisa membuat ribuan orang tentara Amerika di Timurten oleh karena ini Amerika sudah menatakan di Aljazeera Pajabat Amerika yang sudah ada di interview di menatakan 13 kali selama satu pertamanya di menatakan kami tidak ma masuk ke parang sama Iran kami tidak ma masuk ke parang sama Iran kalau Iran men irang Israeel dan rudal kami men bantu Israeel dan hanya sistem pertahanan udara tidak akan membantu Israeel untuk mengirangi Iran dan oleh karena ini saya kira bahwa Israeel tidak akan melanjutkan Israeel sampai ini tidak bisa bertahan terhadap Hamas yang didukung Iran kelompok kecil bagaimana bisa mengirangi Iran baik baik Pak Ibrahim nah ini bicara soal tadi sistem pertahanan dan juga kita perlu lihat peta kekuatannya ini saling serang antara Iran dan Israel dianggap sebagai pihak yang bisa memicu perang dunia ketiga lalu kekuatan militer mana yang akan lebih unggul nah kita lihat di atas kertas Iran berada di peringkat 14 dari 145 negara dalam kekuatan militer pada tahun 2024 sementara Israel berada di bawah Iran dengan peringkat 17 nah Iran juga lebih diuntungkan dengan populasi 89 juta jiwa dibandingkan Israel yang punya 10 juta jiwa dan Iran juga memiliki calon wajib militer yang jauh lebih besar yaitu 41 juta jiwa sementara Israel hanya 3 juta jiwa nah personel militer aktif Iran berjumlah 610 ribu orang jauh lebih banyak dibandingkan Israel yang hanya 170 ribu orang namun soal anggaran militer Israel lebih unggul dengan 24,4 miliar dolar Amerika Serikat sementara Iran hanya 10 miliar dolar Amerika Serikat baik nah saya kembali ke Bu Dina Bu Dina kalau kita melihat apa juga yang disampaikan tadi Pak Ebrahim bahwa memang ini semuanya sudah stay alert tapi hanya untuk sistem pertahanan saja menjaga tapi tidak akan menyerang balik nah apakah Anda melihat ini kemudian Amerika dan sekutunya atau kemudian juga Iran ini sedang mengatur untuk apa namanya membuat ini terlokalisir begitu perang ini terlokalisir gitu padahal di tengah-tengahnya tadi Anda katakan ada Jordan ya kan kemudian disitu juga ada Arab Saudi juga baik jadi kalau kita kembali lagi ini ini konteksnya sebenarnya adalah tentang Palestina ya jadi kenapa di awal Iran ini konsulatnya dibom oleh Israel ya karena Iran adalah negara yang memang bahkan diakui langsung oleh Hamas oleh PIG oleh PFLP oleh milisi-milisi di Gaza bahwa Iran lah yang menyuplai dana senjata dan teknologi sehingga orang-orang di Gaza itu bisa membuat senjata sendiri misalnya Yassin 105 yang ternyata bisa mengalahkan Merkava yang harga 3,5 juta dolar itu itu teknologinya dari Iran nah jadi permusuhan Iran terhadap Israel itu atau sebaliknya Israel sampai berani mengebom konsulat Iran di Damascus itu urusannya adalah urusan Palestina gitu ya sehingga yang dilakukan oleh Iran dengan melakukan serangan balasan tanggal 14 April itu adalah sebenarnya konteksnya juga konteks Palestina gitu ya jadi menunjukkan kepada dunia bahwa ini loh dengan meskipun dengan anggaran senjata yang minim meskipun dengan embargo tapi bisa kok mengalahkan kekuatan Israel yang disebut-sebut sebagai the invincible army army yang militer yang tak terkalahkan ternyata bisa dengan strategi gitu ya jadi drone yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ibrahim itu sebenarnya drone yang bukan versi yang tercanggih tapi versi yang lama rudalnya juga versi yang lama yang dipakai tapi kan karena dengan strategi membuat Iron Dome-nya tersaturasi dan ketika sudah kewalahan barulah masuk rudal dan sehingga bisa mencapai target nah ini menunjukkan memberikan ya memberikan naiknya spirit ya spirit perjuangan orang-orang di Palestina sendiri dan kemudian di meja perundingan itu diharapkan Hamas yang mewakili para pejuang Palestina ini punya daya tawar yang lebih besar ketika merundingkan apa yang solusi yang akan diambil untuk menghentikan genosida di Gaza ini kan tuntutannya selama ini sangat kontradiktif antara dua itu sehingga belum pernah belum bisa dicapai kesepakatan kalau Israel maunya Hamasnya ditumbangkan gitu ya pemerintahan di Gaza itu full tidak ada Hamas lagi nah sementara pihak Hamas yang diminta adalah keluar seluruh pasukan Israel keluar dari Gaza kemudian juga bantuan kemanusiaan masuk kemudian orang-orang yang mengungsi boleh kembali ke tempatnya masing-masing nah sekarang ini dengan Iran menunjukkan kekuatannya meskipun baru terbatas itu mudah-mudahan situasinya dan saya yakin ini menaikkan daya tawar pihak Palestina sehingga Israel juga semakin bisa ditekan untuk mau bersikap rasional artinya apa bersikap rasional itu penuhi hukum internasional gitu ya taati hukum internasional melakukan genosida etnic cleansing itu kan betul-betul perlanggaran pada hukum internasional saya pikir ini yang ini ya perhatian kita perlu fokus kembali ke sini gitu ya baik ya memang kita berharap juga bahwa ya artinya percik-percikan antara Israel dengan Iran ini ini tidak berlanjut gitu supaya kemudian ini juga jadi waktu yang tepat untuk seluruh negara-negara yang lain juga membicarakan duduk bersama mengenai perdamaian yang ada untuk di Gaza begitu baik terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami Pak Ibrahim jauh-jauh di Iran salam sehat selalu Pak Ibrahim salam untuk seluruh keluarga dan terima kasih untuk informasinya dan terima kasih juga Ibu Dina sudah bergabung bersama kami di Sindoprime dan kita berharap bahwa ini semuanya mengarah kepada hal yang lebih baik bukan justru malah yang buruk terima kasih salam sehat selalu dan selamat malam Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam terima kasih